Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya Abrohman TKI Arab Saudi Oke selamat malam semuanya Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Oke teman-teman di video kali ini Saya akan sedikit lagi membahas tentang masalah TKW yang ada di Arab Saudi ya teman-teman Yang mana di Arab Saudi ini banyak sekali ya TKW-TKW kaburan di Arab Saudi ya Tapi disini saya bukan untuk menjelek-jelekkan TKW yang ada di Arab Saudi ya Yang mana di Arab Saudi ini banyak sekali TKW-TKW kaburan ya Salah kaprah sifatnya yang jelek ada Tapi tidak semuanya begitu ya teman-teman Nah di video kali ini Karena banyak komentaran-komentaran ya Yang di video kemarin itu yang pernah saya bikin juga Nah sebenarnya kalau kalian menontonnya itu full ya Dan baru juga menonton satu menit Kalian sudah berkomentar ya Padahal isinya itu tidak sama sekali ya Tidak sama sekali menjelekkan TKW kaburan ya Nah bagi teman-teman semua Kalau menonton video siapapun itu Diharap menontonnya sampai selesai Baru berkomentar Teman-teman Jadilah netizen yang baik Dan bijaksana Makanya ya teman-teman Teman-teman itu jangan ketipu sama thumbnail Karena thumbnail itu hanyalah Alat untuk memikat penonton itu Biar mau menonton video kita ya Nah di video kali ini Saya akan berbagi informasi nih Kepada teman-teman semua ya Para calon TKW yang mau kerja ke Arab Saudi Jadi harap dipikir-pikir dahulu Biar pas sudah sampai ke Arab Saudi itu Tidak menyesal Karena kerja di Arab Saudi itu teman-teman Beda sekali dengan Bekerja di negara-negara lainnya ya Seperti di Hongkong, di Taiwan, di Korea, di Jepang Ya pokoknya beda teman-teman Dengan negara-negara lainnya Kerjanya itu ya Di dapur, di rumah Ya mengurusin Sama sih kalau kerjanya ya Cuman waktu kerjanya itu yang beda teman-teman Kerja di Arab Saudi itu Banyak sekali pekerjaannya ya Jadi jam istirahatnya itu kurang Nah calon TKW Dengan tergoda sama bujuk rayuannya sponsor teman-teman Karena sponsor itu Dia sama juga cari duit ya Ya pokoknya sponsor ya Dia itu sebisa mungkin merayu calon tenaga kerja ya Dia mengiming-imingkan gaji yang sangat besar di Arab Saudi Siapa yang enggak tergiur coba Nah dari itu ya teman-teman Saya kasih tahu dulu nih buat para calon TKW yang mau kerja di Arab Saudi Karena banyak sekali teman-teman Permasalahan di Arab Saudi ini ya Dari mulai gaji hingga dibayar Terus majikan yang kurang baik Kerjaannya yang sangat banyak sekali teman-teman Nah sebelum terlambat ya teman-teman Dan sebelum terlambat harap dipikir-pikir dahulu Kalau mau kerja ke Arab Saudi Jangan mengguguh ini ya Jangan menuruti hawa nafsu kalian Apalagi kalian yang mempunyai suami Yang mempunyai anak ya Sebelum memutuskan untuk bekerja ke Arab Saudi Silahkan teman-teman dicek dulu Dan ditanyakan dulu kepada Orang yang udah pernah kerja di Arab Saudi itu kayak gimana ya Dan sekarang ini banyak ya teman-teman TKW-TKW yang membuat channel Youtube Nah teman-teman bisa melihat ya Mengecek cara kerjanya di Arab Saudi itu gimana Kerjanya gimana Sukadukanya gimana Sekarang ini zamannya zaman canggih ya Zaman modern teman-teman Silahkan dicek dulu sebelum berangkat ke Arab Saudi ya Karena di Arab Saudi itu Kerjanya pool beda sama di negara-negara lain Dan gajinya pun kecil teman-teman Itu khusus TKW yang baru datang itu 1.200 gajinya ya 1.200 itu Apabila kalian mempunyai majikan yang kurang baik 1.200 itu gajinya kotor Belum buat makan Belum buat kebutuhan sehari-hari ya Kecuali kalau majikan kalian baik ya itu Pasti 1.200 itu bersih ya Nah itu gaji 1.200 itu yang dari Sarikah ya Nah sebelum terlambat teman-teman untuk memutuskan kerja ke Arab Saudi Arab dipikir-pikir dulu ya biar pas udah nyampe ke Arab Saudi itu Tidak menyesal Di sini saya berbagi informasi ya Bukan hok teman-teman Di Arab Saudi ini banyak sekali teman-teman TKW kaburan ya Ada yang baru 3 bulan kerja memilih kabur teman-teman Banyak sekali teman-teman TKW yang kaburan di Arab Saudi ya Karena rata-rata di Arab Saudi itu teman-teman Emang majikan itu cerewet semuanya Ya namanya kita kerja di rumah majikan ya panteslah cerewet juga Namanya kita kuli ya Ya kita harus terima itu teman-teman Yang penting nanti kita di Indonesia sukses ya Pokoknya nih saya ngasih saran kepada teman-teman yang udah kerja di Arab Saudi Jangan memilih untuk kabur Kabur itu bukan untuk menyelesaikan masalah ya Melainkan malah menambah masalah Kalian memilih untuk kabur dari rumah majikan ya Nah kalian itu kaburnya mau kemana Ya kalau kalian kaburnya selamat ya Coba bayangkan kalau kalian kabur Nah terus Kalian itu ketangkep ya Misalkan sama orang Banggali Sama orang Pakistan Sama orang Sudan Terus sama Supir Indonesia Nah kalian bisa dimanfaatkan itu teman-teman Sama Orang-orang tertentu ya Dan kalau kalian kabur Terus Kalian itu ketangkep lagi sama orang syarikah ya Nah Kalian itu malah akan nantinya disiksa ya teman-teman Malah nggak dikasih makan Karena banyak sekali kejadian-kejadian ya Apabila Kalian kabur terus ketangkep lagi sama syarikah ya Udah pokoknya kalian itu malah Dibikin susah ya Dibikin menderita Nah jika Majikan kalian kurang baik Terus Misalkan Ya pokoknya Majikan kalian kurang baik Ya kalian Tinggal lapor aja ke syarikah ya Jangan memutuskan untuk kabur Karena kabur itu bukan menyelesaikan masalah Melainkan menambah masalah ya teman-teman Nah banyak sekali teman-teman TKW Arab Saudi yang kabur ya Yang kaburan Itu pastikan mencari pelindungan ya Mungkin yang menolong itu Ada yang dari Banggali Dari India Dari Pakistan Dari Supi itu sendiri Nah Otomatis disitu nggak gratis Nah Kalian harus ingat teman-teman Kerja ke Arab Saudi itu Ingat tujuannya apa Tujuan kalian itu Mencari napkah ya Membantu Perekonomian keluarga Dan ingat Apabila kalian yang mempunyai Suami Yang mempunyai anak Walaupun kalian udah kabur Ingat Jaga harga diri kalian Jangan sampai seperti yang udah-udah Teman-teman Karena banyak sekali ya TKW kaburan yang Nikah Secara tidak resmi Ada yang nikah Sama orang Banggali ya Saya heran teman-teman TKW itu Banyak yang suka sekali Sama orang Banggali ya Emang orang Banggali itu Ganteng-ganteng teman-teman Hidupnya Mancung-mancung ya Ya itu sih Kalau Nikahnya secara Resmi ya Nggak apa-apa juga sih Kalau itu Terserah kalian Mau nikah Sama Siapa-sama siapanya Yang penting Kalian di rumahnya Tidak mempunyai suami Ya kalau kalian janda Ya nggak apa-apa ya Sah-sah saja Mau nikah lagi Tapi yang sangat Saya sayangkan Yang di rumahnya itu Mempunyai suami Pas udah datang Ke Arab Saudi Terus menjadi kaburan Dan dia nikah lagi Sama orang Banggali Ini yang sangat miris Teman-teman Ini lebih bahaya Teman-teman Nanti kalau kalian Ketahuan Ketangkap polisi Nanti kalian Bakal dimasukin penjara Bahkan penjaranya itu Ya penjara bawah tanah ya Jika kalian sudah Menjalin hubungan Sama orang Banggali ya Terus kalian itu Putus ya Putus hubungan Pokoknya disitu Kalian siap-siap aja Viral ya Di media sosial Nah Makanya dari Itu saya berpesan Kepada Teman-teman TKW Dimanapun kalian berada ya Jaga harga diri kalian Dan jaga kehormatan kalian Jangan sampai Melakukan hal-hal yang Dilarang agama ya Nah untuk itu Kepada teman-teman semua ya TKW dimanapun Kalian berada Ingat Komitmen kalian Kerja itu Buat Mencari Napkah Buat membantu Perekonomian Keluarga Dan Buat Merubah hidup Intinya Walaupun kalian Kaburan Jangan sekali-sekali Mengasih Harapan Palsu Kepada Semua Laki-laki Yang kalian kenal Di media sosial Ataupun Di dunia nyata Jangan Sekali-sekali Kalau kalian Mempunyai suami Di rumah Jangan Jangan Mengasih respon Jadi gitu ya Teman-teman Intinya Teman-teman itu Jangan sekali-sekali Tergoda Sama laki-laki Ingat selalu Tujuan kalian Kerja Keluar negeri itu Untuk Merubah Nasib hidup ya Bukan untuk Bersenang-senang Bukan untuk Berpoyak-poyak ya Dan Bukan pula Untuk Mencari Kesenangan Sesaat Oke Teman-teman ya Selamat malam Semuanya Selamat Beristirahat Jangan lupa Di Ads ya Facebook saya Di bawah Di sini Muhammad Ijhar Kalamul Malik Dan komentar Di bawah ya Teman-teman Jangan lupa Di like Dan di subscribe Channel saya Oke teman-teman Saya Abdurrahman TKI Arab Saudi Undur diri Wabilahi topik Wadidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TKI Arab Saudi